alhamdulillah nih abang kita udah nyampe ya kan udah nyampe di tempat kita buat pengiriman ke mana kuri beta ya ini pura beta tapi ini jauh nih ke paling ujungnya Indonesia apa tuh Aduh gua juga Oh Papua lah Papua udah ujungnya nih nah bener Bang paling jauh nih Merauke Iya ke Merauke nih ya tuh kita udah WhatsApp-an sama dia ya ke Merauke nih ya Nah alhamdulillah nya udah nyampe barang kita ke Merauke ya datangnya nanti abang ke ekspedisinya ini langsung kirim ke Merauke nah Alhamdulillah nya soal kita nih mau bikin konten YouTube dibangin kalian ibu iya emang begitu karena biar real ini company-nya ya company yang buat ekspedisinya ke mana tadi perumahan pura beta habis dari pura beta baru ke tadi mana tuh Merauke Merauke nah hebatnya BJR ini udah terpercaya ya Alhamdulillah udah terpercaya karena emang amanah customer harus bertanggung jawab dan amanah ya kalian pun mau belajar-belajar pun boleh juga pemain patuh second-in kalau mau belajar harus beli dulu orang beli dulu baru bisa mempahami kalau tanya-tanya-tanya nggak bakal habis kalau belum beli 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 nah sini bang nah kalian masuk gua mau bikin konten juga bang biar semua orang Indonesia tahu ini bang nah ini kan kita kan real nih bang ya jadi kita ke edite-edite dan edite datang ke sini 6 minggu bawah dari mana nih bang dari Indramayu nah dari Indramayu udah welcome berarti ini kan nggak jauh ya sama-sama Jawa Barat ya Nah tapi ya berapa kilometer dari sini juga jauh-jauh ini dari Indramayu datang jadi ente datang ke sini mau beli borongan apa mau bagaimana mau sharing lah ya nah bagusnya tuh dari jauh berapa kilometer datang ke tempat gua nih ya itulah namanya niat dan awetunya welcome nah ini bagus contoh kayak gini kalau lu banyak tanya banyak tanya pun susah kalau dalam Instagram apa payah dalam WhatsApp ya datengin dulu muka guenya datengin nah ciri itu ya sampe deketin sama kamera lu mampet kan dilihatin Oke gitu aja ya jangan lupa langsung aja channel YouTube ya gue nih biar seperti Corona biar meraja lela penyakitnya jangan maksudnya menjangkitnya biar orang pada subscribe ya jangan sampai lu nggak subscribe ya bang ya nah jangan sampai jangan sampai nggak subscribe kalau yang subscribe rezekinya belipat ganda nah udah nggak bakal putus deh seperti air pengawan Solo tuh ya betul ya teman Solo ya sampai Solo Solo gua bawa tuh oke always good luck yang udah Lockit muka gua nih yang mukanya so kegantengan ya yang udah punya ya channel YouTube barang second hand terbaik di Indonesia lah ya oke bye Hai Oke guys Assalamualaikum ya wajibnya kita orang Islam kan Assalamualaikum ya Nah Alhamdulillah yang datang ke tempat kita ini emang Belanda lama banget ya baru welcome lagi ke tempat gua nih karena dia memang pemain jaket se-Indonesia pemain jaket Hairly lah ya khususnya di daerah Garut pastilah orang Garut kalau nggak kena lama dia buat taruhannya gua potong jari nih kalau kata sumpah kita ngeri ya kan ya Nah kalau misalkan kalian mau belajar intinya wajib dulu beli baru bisa mempahami mana yang ori mana yang fake kayak gitu ya kalau tanya 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 ternyata nggak beli bahaya karena kita nggak mempelajari dulu dipegang barangnya pelajarin Bang bagaimana sih Bang cara pemasaran barang yang bekas kok bolehnya mahal oke karena memang mahal karena itu barang itu udah nggak bisa produksi lagi karena bukan barang baru ya barang second ini harganya memang melambung memang melambung mahal beli kuning jual emas nah ingetin nih seluruh dunia ya beli kuning jual emas ya kan ya udah pasti ya kan ya coba Bang Anthony pemain di barang benda kulit ini bukan kulit hidup ya kalau kulit hidup bahaya nanti ini nyata ini real nih kulit masih nyurang bopor nih jangan ngemerah ini Oke Bang abang nih paham yang namanya benda-benda yang original yang namanya benda itu fake pastinya udah pengalaman udah udah luber ya udah berlubi lah ya sampai duit-duitnya tapi yang hebatnya lagi bini cuma satu Bang ya oke ya kita udah cerita bercanda kayak gitu coba bang abang nih udah lama nih dulu kan sempet ketemu sama seba juri bolehnya lagi welcome lagi bagaimana ceritanya dong jadi untuk ini nih maaf nih perkenalkan saya Arief Brox kebetulan mungkin kalau di Garut mungkin misal Allah pada kenal kalau pada kenal karena kakek saya itu salah satu pendiri kulit separegang saya bergerak di bidang kerajinan ini ketemu sama abang bajuri ini awalnya dulu dulu tuh karena saya lihat ini abang ini orangnya tulus-tulus jadi yang dijual yang dijual itu sama dengan kenyataannya original-original dan untuk siapapun yang datang ke sini gambar di YouTube dan dan aslinya saya jamin bagusan aslinya Oh betul jangan pernah ragu kesini bikin gua nih sumpah nih saya gak dibayar saya gak diapa-apa ini saya gak dibayar sama abang ini cuman saya sebagai pelaku usaha saya menjamin ini bang bajuri ini dagangnya tulus benar-benar jujur jadi jangan pernah ragu untuk barang-barang fintech barang-barang berkelas ini ke abang bajuri aja udah dijamin nih ke second BJR udah barang-barangnya mantep-mantep keren nih keren nah alhamdulillah kan orangnya ramah ganteng aduh jujur coba di sini dong di sini dia duduk nih kita duduk-duduk kita cerita-cita nih sama blader kita nih udah udah disanggutnya ramah barangnya keren-keren orangnya cakep jujur ramah kopinya mantep juga nih coba menurut ente bagaimana bang coba yang udah welcome nih yang ke sini nih kita pelaku tas nih pelaku tas cerita di bidang sepatu nih coba nah bidang pengalaman ente yang dita sampai datangnya ke tempat kita kalau abang gua kan udah pastinya udah tadi udah diungkapnya semuanya bagi ente nih bagaimana nih coba sini depan nah tarik waktu liat di youtube kok orangnya ramah enak gitu bercandanya wah nyaman dan barang-barangnya gimana barang-barangnya barang-barangnya bagus-bagus lah jadi jujur gitu ini barang-barang bintang 5 kalau ada bintang 7 lah di sini semua aduh ini 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 mungkin konten yang maaf ini saya tanpa anda yang tanpa tanpa ada endorse ini enggak ada-gak ada ini selaku pelaku usaha saya bicara jujur ini Bang bajuri ini selaku pelaku usaha yang bener-bener mantep aduh mantep jujur keren nih mudah-mudahan terus maju lancar sukses amin 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 oke ya kita yang ingetin lagi nih ya sepertinya anak muda yang mau barang-barang harganya memang terjangkau buat di kantong kalian ini kalau mau belajar rasanya mau belajar bisnis nah welcome dulu kita cerita yang bagaimana pemasarannya wajib datang kalau kita tanya di whatsapp apa kadang-kadang kita pun susah nggak banget ya betul 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 datang dulu itu wajib Bang ya datangnya wajib-wajib datang biar kita tahu real bagaimana itu barangnya ini untuk pelaku usaha pemula ini gudangnya ilmu gali ilmunya pelajari setelah pelajari action kalau hanya dipelajari bagus cuma kalau nggak ada actionnya percuma kalau usaha itu yang penting actionnya actionnya action kalau nggak ada action percuma karena kesempatan yang kayak yang kita lakukan sekarang belum tentu orang lain melakukan makanya kita harus tar duluan itu aja nah kalau dituna lagi dituna lagi waduh bisa kalatan bener-bener harus ketika punya ide langsung belajar ke Bang Bajuri ini langsung lanjutkan lanjutkan dagang yang bener gali ilmunya ini aduh ilmunya udah keren banget keren banget ini asli ini saya akuin ini sahabat abang-abang saya nih saya belajar juga lah ini belajar karena kan pada 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 dasarnya konteks usaha sama aja gimana kita cara menawarkan barang gimana kita cara berdagang yang benar kita membeli kita menjual sama aja sebenarnya itu disana dan ini salah satu saya nyaman ngobrol sama abang aslin ayo belajar 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 datang ke sini lihat langsung barangnya lihat-lihat koleksinya gali ilmunya keluarin modal buka usaha modal itu modal itu bukan hanya uang datang juga udah modal bicara udah moda setelah itu dia tetap keluarin gimana kemampuan kita untuk berdagang masa kita kalah sama aduh yang lain aja masih bisa hidup bisa makan bisa apa apalagi kita manusia ayo dagang-dagang-dagang yang baik yang penting semuanya punya skema punya gimana cara dagang yang yang baik lah ini berguru aja langsung ke abang ini saya jadi silaturahmi sekalian ngobrol-ngobrol ya nama-nama ilmu semua keren ini abang nih jangan ragu jangan ragu saya udah membuktikan ke sini nggak akan nyesel masuk ke sini orangnya ramah ganteng lagi waduh sekegantengan oke gini ya yang namanya betul abang ini namanya blader gue ini ya yang namanya bisnis bisnis dalam niaga ini tanpa ada pintu lulus nah pintunya nggak ada nah datang seperti buka harimau ya datang terus nah nggak ada bakal habisnya nah rezeki kayak gitu berniaga karena paling enak orang berniaga ya kayak gitu aja yang kalian yang udah sangat-sangat welcome ke tempat gue ini udah seneng banget arti gue biar kata lu kata nggak beli arti gue bakal berkah karena lu udah dateng ya Bismillah berkanya yang kita ambil janji datengnya dulu ya coba bang ungkapin lagi bang biar orang sejauh barat bawa kita pedagang second hand sepatu ini Insya Allah kita sama abang nih di Garut sama blader kita ini kita yang luasai betul nggak bang? betul 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 nah jawabannya di Garut pemain second bukan jawabannya ini ya jawabannya berniaga blader kita nih ya ingetin orang Garut Garutnya dimana coba? ceritain Garutnya di Sana Regan nah coba Yang dulang lagi biar dia tahu kalau nggak tahu taparin aja tuh silahkan datang ke sini ke abang kita ini enggak kita kan abang mau rencana kesana bukan rencana ini kan memang real nih jadi orang Garut nggak usah dateng lagi kan ke Jawaan Jadi dateng aja ke tempat abang Harganya pun sama Tapi kita gak usah Orang kesana ongkos lah apalah Lagi sekarang ada jawab Orang Garut langsung aja nemuin ke abang Kasih alamat ya abang Coba Ini abangku ini Nanti kalau orang-orang Jawa Barat Supaya gak terlalu kejauhan juga Datang ke Jakarta Datang aja langsung nih Ke Pak Yoyo Pak Yoyo nih Di Garut, Sukaregang Kalau nanya itu dari ujung Jalan Ahmad Yani Sampai jalan Sudirman sana Tanyain siapa? Kang Yoyo Udah pasti tau Itu barang-barang Pintex Sepatu kayak macem itu Banyak nih Bang Yoyo nih Itu menggalak lo Kalau gak tau gue tampar Gue jangan Tapi ngomong kayak Itu cuma bercanda ya bro ya Pastinya kalian pun tau Amah abang gue nih Bang Yoyo Jangan kata lu segen-segen Tanya sedetil-detil ya Amah abang gue nih Nah Abang kita yang ganteng Kalau mukanya ini so kegantengan Hampir rata sama dia Nah Jangan lupa juga Subscribe ya Subscribe Itu paling penting gak? Penting Jangan pelit-pelit Dosa Ini udah ngasih Nasehat Udah ngasih Petunjuk gimana Cara berdagang Ngasih pencerahan Ngasih buka peluang Masih juga Gak sakit Keterlaluan kok Kalau Pelit subscribe Pelit Enggak usahanya Enggak lajeng Usahanya Mudah Klik Enggak ada biaya Enggak klik Second BJR Mantep nih udah Ini Insya Allah ya Yang udah kita Buat channelnya kayak gini Biar kata pada berkas semua Ya Rezekinya udah kayak Seperti Bangawan Solo Air tanpa ada hentinya Seperti air tsunami Mengudap-udap Bukan tsunami-nya Rezekinya kita semacam Air tsunami Enggak ada henti Enggak ada batasnya Enggak ada keringnya Nempel terus rezeki di badan kita Ya Nah Enggak ada keringnya Itu yang kita harap-harap nih Kontennya kita Insya Allah lah Bagi kalian Ambil ikmahnya Dan berkahnya ya Tapi Bismillah lah Pastinya berkah Karena kita Konten kita nih Nyata dan real ya Bang ya Betul Betul Nyata dan real Kita mengharap-harap Yang udah ngeliat kita Belajarnya kita Empat orang Sampai yang kelima Tadi Belajar kita lagi sibuk Memilih sepatu Insya Allah Yang ngeliat muka kita nih Empat orang ini Ambil berkahnya ya Betul kan Bang ya Betul Betul Ya Oke Selalu good luck Yang udah ngeliat muka guanya Yang tadi Abang guanya cerita Jadi tanpa Ada usaha Kita Bakal Lembek Betul 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 kan Bang ya Betul Betul Usaha lah Usaha Kata dia Berniaga lah Berniaga lah Nah tanpa berniaga Kita Nggak bisa makan Betul Action Action Nah action Action ya Tuh Ingatin tuh ya Abang kita ini Yang tadi diungkapin Saring lagi Pelajarin lagi Ungkapannya ya Jangan kata Lu nggak saring Kan gitu Bang ya Betul Nonton dari awal Sampai akhir Pelajarin semuanya Oke gitu aja Thank you Thank you ya We have you